Nah kalau dari Mbak Happy sendiri, ketika gagal terus, gagal terus, itu ada rasa lelah gak sih? Atau rasa keluarga gimana menanggapinya? Kalau dari saya sendiri sih, karena saya tuh gagal, 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 saya tetap mau optimis aja. Saya yakin insya Allah nanti pasti ada waktunya dan insya Allah Tuhan akan mengabulkan, Allah akan mengabulkan. Dan keluarga pun juga sangat support gitu loh, sangat support apa yang sudah menjadi keputusan kami waktu itu. Jadi gak ada masalah, jadi happy-happy aja sih. Oh sesuai nama. Tapi kalau suami sempat nyerah gak? Suami support juga. Suami sempat kasihan sama saya kan, karena bayi tabung prosesnya kan ya sakit disuntik-suntik gitu kan. Tapi karena saya bertekad, saya optimis, suami support. Cerita, mungkin bisa cerita untuk perempuan di sana, ketika merasakan proses IVF, bayi tabung, itu apa yang mbak happy rasakan? Diapain gitu? Oh jadi, pertamanya tuh disuntik dulu tuh perutnya, karena dikasih penyukur supaya telurnya besar-besar ya. Sehari dua kali, kanan-kiri, kanan-kiri, kurang lebih selama tujuh hari sampai sepuluh hari, kurang lebih seperti itu prosesnya. Itu di rumah sakit? Di rumah sakit, kalau bisa disuntik sendiri juga disuntik sendiri gitu. Tapi saya kan waktu itu kan di luar kota ya, jadi saya suntiknya di rumah sakit, saya stay di hotel depan rumah sakit, jadi saya ke rumah sakit. Jadi bolak-balik, kanan-kiri, kanan-kiri tiap hari, jadi sampai memar semua gitu sih. Nah, habis itu prosesnya selanjutnya? Oke, setelah itu setelah telur-telur sudah mulai besar, kemudian dilakukan opu, over room pick up ya. Jadi diambil, kemudian digambungkan dengan spermanya suami di laboratorium ya dok ya. Sakit nggak ketika diambil? Nanti kalau bilang sakit, pada takut berita. Nggak, rasanya apa? Jujur apa adanya? Lumayan sih, tapi ya lumayan sih, ya gitu deh. Nilu atau apa rasanya? Jadi kayak dimasukin alat segini nih, dimasukin gitu kan, terus diambil. Tapi halus kan. Oh, halus sih. Tapi tanpa dibius ya, jadi ambil gitu. Tapi ada juga rumah sakit yang pakai dibius ya dok ya? Ada. Itu nggak apa-apa, aman aja ya dok? Aman kak. Nah, terus sampai akhirnya dapat empat anak. Kenapa spesifik nyebutin empat anak ketika di Mekah? Jadi karena mama saya itu kan punya anak empat. Jadi saya mikir anak empat tuh kayaknya seru deh. Waktu itu saya mikirnya bukan langsung kes empat ya, jadi bertahap mungkin. Jadi Allah kasih bener-bener hadiah yang gantiin yang kemarin tiga kali gagal. Mungkin langsung dikasih empat sekaligus. Perasaannya gimana? Senang banget. Dan ini tuh keajaiban banget gitu loh. Karena sudah prosesnya bertahun-tahun saya usaha, dari mulai macam-macam usaha. Alhamdulillah Allah kasih jawaban, dikasih anak empat sekaligus. Sekarang anaknya udah umur 7 tahun, sehat. Seperti anak normal lainnya sih, Alhamdulillah. Dan dari lahir sampai sekarang normal semua? Normal semua, Alhamdulillah. Ini bawa fotonya ya mbak ya, prosesnya ya? Itu di dalam kandungan. Oke, ini fotonya. Ini waktu usia berapa ya? Saya lupa ya, itu usia berapa bulan itu. Masih kecil-kecil. Dok, kira-kira usia berapa nih dok? Ya mungkin sekitar, masing-masing itu ya, sekitar 10 minggu ya. 10 minggu ya? Ini empat-empatnya? Empat itu kan? Empat ini? Yang mana aja? Ini ya? Mungkin ini 1, 2, 3. Benar gak sih dok? Salah gak? 1, 2, 3, ini empat. Itu dia? Benar itu empat. Tapi masing-masing punya kantung sendiri? Iya, makanya kan ada salah satu kantung yang pecah ketubanya. Jadi yang tiga masih selamat, masih aman gitu loh. Ketika kantungnya itu pecah, itu rasanya gimana? Jadi saya waktu itu bed rest. Benar-benar bed rest, usia 7 bulan udah gak boleh berdiri. Jadi 1 bulan bed rest benar-benar di kamar bersalin. Jadi gak bisa duduk. Jadi mau kramas, mau apa, semua dilakukan di tempat tidur. Selama sebulan? Sampai sekuat saya mempertahankan semua empat anak ini. Kalau misalnya saya udah gak kuat, oke langsung dilahirkan. Kebetulan bertahan sampai 1 bulan. Jadi pas usia 8 bulan, saya udah gak kuat, udah langsung disesar. Lama loh sebulan itu? Iya, lama. Di rumah sakit? Kalau mau dilahirkan umur 7 bulan, ini masih kecil-kecil banget. Mungkin belum ada 1 kilo. Jadi dicoba, dikasih. Saya waktu itu kan makan putih telur kampung ya. Katanya supaya tambah berat badan bayi itu kan. Sehari itu sampai 10. Supaya proteinnya banyak. Sampai sekuat saya 1 bulan. Pas saya gak tahan, udah langsung dilahirkan. Bayinya itu udah ada yang 1 kilo, 1,3, 1,6 sama 2 kilo. Tapi lahirnya di minggu keberapa? Pas 8 bulan. Oh, 8 bulan. Pas 8, 33. 33 minggu. Tapi seharusnya 9 bulan ya dok? 37 minggu minimal kan. Oke. Yang mantang itu dikatakan matur itu ya 37 minggu, kalau 32 minggu ya prematur. Ya, prematur semua. Mereka 2 bulan ada yang di inkubator, ada yang 1 bulan di inkubator. Jadi masih pakai C-PAP lah, apa macem-macem seperti itu. Oke. Alat bantu. Oke, nah sekarang kita mau menuju ke yang ini nih, anak-anaknya. Ada 4 anak. Jenis kelam ini ya? Satu perempuan, tiga laki-laki. Satu perempuan. Jadi abis ini gak hamil lagi? Atau masih mau hamil lagi? Waktu pas ini umur 1 tahun, malah saya kan udah gak kepikiran punya anak lagi. Saya sempat hamil. Tapi hamil normal. Karena mungkin tadi itu, jadi tidak terlalu berambisi, pikiran santai, happy gitu kan. Hamil normal. Cuma sampai 4 bulan aja, terus keguguran. Karena gak tau kalau lagi hamil, kemudian kecapean juga kan. Oke. Nah ini ada nama-namanya? Safeya Habibani Gani. Oke. Nah ini ketika mereka masih bayi ya, baru lahiran ya? Itu baru di inkubator. Oh, oke. Nah ketika di inkubator ada masalah? Ya, ada masalah. Kadang suka abno. Abno karena lahir kurang cukup umur, jadi tiba-tiba suka lupa nafas gitu loh. Bayinya? Bayinya. Seperti itu. Jadi memang harus dijaga 24 jam ya, dari pihak rumah sakit. Empat lagi ya, langsung gitu. Empat-empatnya juga begitu? Semuanya abno kadang-kadang. Iya, yang nomor-empat aja yang dia sehat, dia gak pernah abno. Nah yang kakak yang dijuluki, kakak itu yang mana? Safeya. Safeya. Kenapa dijuluki sebagai kakak? Dia itu yang ketubanya pecah duluan. Jadi dia bertahan. Waktu itu suami bilang, ini kalau misalnya yang pecah ini selamat, maksudnya dia gak ada apa-apa, jadikan kakak. Kan kita gak ngerti ini cerai apa cowok kan?